Hei, 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 halo Indomax, Indo, make it sense. Nah, keberadaan kapal perang Jepang di Laut Natuna kali ini lagi-lagi membuat perhatian kita sama-sama tertuju ke Natuna Utara, bos. Dikutip dari tni.al.mil.id dan banyak media berita lainnya. Diketahui bahwa ternyata negara Jepang telah mengerahkan dua unit kapal perangnya ke perairan Indonesia Natuna Utara tersebut. Kapal perang tersebut adalah kapal J.S.Kaga DDH-184 dan J.S.I.Kazushi DD-107. J.S.Kaga sendiri adalah jenis kapal induk helikopter yang merubahkan kapal kedua dari kelas Izumo milik Angkatan Laut Beladiri Jepang yang akan dimodifikasi menjadi markas pesawat tempur siluman F-35B Lockheed Martin. Sedangkan kapal J.S.I.Kazushi DD-107 adalah sebuah kapal destroyer tercanggih yang bertugas untuk mengawal keberadaan kapal induk helikopter J.S.Kaga tersebut. Kedua kapal ini pun diketahui mengadakan latihan perang bersama dengan TNI Angkatan Laut Indonesia. Nah, latihan ini pun disebut dengan Pacing Exercise atau PASSEX yang dilakukan di wilayah ZEE Indonesia, sebelah barat daya Pulau Jemaja hingga keluar dari perairan Natuna Utara. Dalam latihan tersebut, TNI Angkatan Laut pun menugaskan unsur gelar operasi BKO, Gugus Tempur Laut Kuarmada I atau Guspurla Kuarmada I, yaitu kapal perang KRI John Lee 358 dan KRI Sutanto 377. Beberapa latihan yang dilakukan antara dua angkatan laut tangguh ini pun berupa latihan flag hoist, latihan rush approach atau rush up, yaitu prosedur manuver dalam pemindahan logistik yang dipimpin oleh kapal induk helikopter Jepang, JS Kaga. Materi latihan pun dilanjutkan dengan manuver taktis atau tactical maneuver yang disingkat TECMAN, yang dipimpin oleh KRI Sutanto dan diakhiri dengan Farewell Pass. Nah, sebagai tambahan informasi dikutip dari Indomiliter, JS Kaga atau Izumo kelas ini dapat membawa 28 helikopter dalam berbagai jenis, termasuk 7 helikopter anti kapal selam. Meski tak dilengkapi ketepult atau ketapel dan skyjump untuk melontarkan pesawat tempur, namun pada prinsipnya, kapal induk ini dapat didarati pesawat seperti jenis F-35B yang mengusung sistem Short Take Off Vertical Landing atau pesawat angkut Bell Boeing V-22 Osprey. Sistem pertahanan kapal induk Jepang ini pun terdiri dari dua pucuk cannon CIWS, yaitu Close-in Weapon System Palangs dan dua konsol rudal Hanot Siram CIWS. Sementara sang pengawal kapal induk JS Kaga ini yaitu Destroyer, JS Icazusi, dikenal sebagai kapal perusak tercanggih dan mematikan di kawasan pasifik. JS Icazusi ini masuk dalam Murasame Class Destroyer, dengan berbobot mati 6.200 ton dan dikualifikasikan sebagai General Purpose Destroyer. Kapal Destroyer Jepang ini pun dipersenjatai dengan berbagai senjata mematikan bos, termasuklah di antaranya satu pucuk meriam Oto Melara 76mm, dua cannon CIWS Palang 20mm, delapan peluncur rudal anti kapal SSM-1B, enam belas peluncur rudal Hanot Evolved Sea Sparrow, enam belas peluncur rudal anti kapal selam VL Asrock, dan dua triple chub torpedo 324mm. Nah, mantap. TNI Angkatan Laut pun terus meningkatkan koordinasi bersama Angkatan Laut Negara-Negara Sahabat. melakukan latihan gabungan secara profesional dan mantap-mantap. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar dan subscribe. Salam Indomax, Indomagazines.